Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, ini video eksklusif konten Ya, seperti biasa Eksklusif konten gue akan mereview gear atau gitar Yang sudah laku di Bangbong Musik Bekasi Oke, jadi lagi-lagi ini sudah laku ke Bogor Ini laku ke Bogor, ini ada Godin Radiator Gokil, ini gitar yang cukup rare ya Garang ditemukan di pasaran Pasaran second Indonesia Ini Godin Made in Canada Kanada ya ini men Spesialnya dari Godin ini, ini apa sih men Yang pasti dia, pertama dia pakai pickup mini humbucker ya Mini humbucker Godin gitu Jadi, anjir keren sih ini sih Tampilannya sih, wow Gokil, tampilannya gokil Si saddle-nya juga gokil bentuknya Jadi, buat temen-temen yang suka gitar-gitar bentuk-bentuk unik-unik Ini kayak gitu, ini bisa jadi alternatif pilihan Dan harganya juga relatif terjangkau ya si Godin Radiator ini Terus dia konfigurasi ininya nih Kenop-kenop disininya nih Jadi dia nggak ada switch untuk pindah-pindahin pickup Tapi disini Jadi ini ada volume, volume ada tone Dia seperti konfigurasi bass ya jadinya ya Ini buat volume si, apa namanya Neck, pickup neck Ini buat pickup bridge, ini tone-nya nih Jadi kalau kita full-in semua Dua pickup ini nyala Terus Di bodinya itu dia full pickguard ya Jadi si warna Si putih ini nih Ini full pickguard men Terus di dalamnya itu dia bolong kayak hollow gitu Jadi Wadaw, keren deh disini nih Disininya kayak ada hollow-nya gitu Di belakangnya solid body Solid body dia pake Maple neck dan rosewood fingerboard Terus Si tuning machine-nya itu modalnya kayak gading gitu disininya Wow, ini sih Wah, keren deh Ini buat temen-temen yang suka gitar-gitar unik Terus si dekel Godin-nya itu dia pake kayak semacam plat gitu Jadi biasa kan kayak sablon gitu Ini kayak plat gitu Disini ada radiatornya plat juga 24 fret Terus Ini tahun 2007 Godin Handcraft in Canada Jadi ini assembly-nya di US From Park Handcraft in Canada Terus si maple-nya ini udah 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 ini ya Udah coklat gitu ya Kayak udah roasted maple gitu Jadi Wah, soundnya sih udah Ngerih ini ngerih Ini termasuk kita ngeri nih Gitu bisa dapetin harga murah-murahnya tapi ngeri Ini cuma 4 jutaan doang Tapi Oke Si Godin Radiator ini Soundnya itu Ini banget ya apa Akustik banget Atau piezo banget Jadi temen-temen yang mau nyari sound-sound gitar Akustik atau piezo Lebih tepatnya piezo banget sih Tapi Dengan tampilan yang seperti gitar elektrik Nah ini nih Ini bisa jadi alternatif pilihan utama nih Dengan harga yang cukup relatif terjangkau ya Oke Oke tanpa banyak basa-basi Langsung aja kita review ya Di review kali ini Gue pake ampli dari Trooper Electronics Ini ampli Trooper Electronics Itu made in Indonesia Jadi ini karya anak bangsa Dibuat di Yogyakarta Trooper Electronics Ini ada ampli dia Ini sangat-sangat terjangkau Amplinya cuma 1.500.000an ya Kalau gak salah ya Jadi ini Cukup rekomen banget Buat temen-temen yang nyari Ampli murah-meriah Tapi soundnya gokil lah Ini Si Trooper Electronics Oke Gue langsung direct Sorry Gue todong men Gue todong Pake Sur SM57 Gue direct ke soundcard Soundcard gue Soundcard sejuta umat Ada Focusrite 2i2 Jadi itu Semua pasti tau lah Si soundcard Focusrite itu Dan gue pake DAW Ableton Ableton itu Semacam software Untuk merekam segala aktivitas Yang ada di Tempat ini Jadi sekali lagi Di Ableton itu Gue gak nge-edit apa-apa lagi Gue cuma nge-balancing Ingat ya Gue cuma nge-balancing Antara mic dan gitar Jadi lo bisa Menikmatin audio Dengan cukup baik Oke Langsung aja ya Si Gordon Radiator Ini semua gue fullin ya Gue fullin Berarti kedua pickup ini nyala Anjir gemercik piezonya Pada pickupnya Jadi dia merupai Menyerupai Piezo gitu Naiknya gue juga Demen sih enak Naiknya gue juga demen sih enak Jadi ini rekomen banget nih Buat lo yang Aduh gila Ini sih enak sih Gue sebenernya agak-agak Gimana jualin Tapi yaudahlah Aku juga pedagang men Jadi anjay Oke sekarang pickup Eh si knob ini kita matiin Berarti kita coba yang si neck dulu ya Neck dulu Kalau neck di fullin Nah ini si pickup Si necknya ini yang berfungsi doang Soundnya gak kaleng-kaleng ya Gila Padahal gue pake ampli murah meriah Made in Indonesia Tapi amplinya sih juga oke Jadi Ya lo bisa dengerin ya Ampli dengan harga terjangkau Tapi soundnya yang dihasilkan si Godin ini emang Sampai jumpa Kita si pickup Bridge-nya ya Coba kita Hanya bridge-nya only Ini kita matiin Anjay Gilmore Terima kasih telah menonton! Dia buat strumming itu berasa banget kayak sound piezo-piezonya gitu, asik men, serius asik men Padahal dia nggak piezo loh disininya loh men, dia emang dari pick up-nya doang tapi gila keren sih Jadi bukan sound akustik ya tapi lebih ke piezo banget ya, kayak kita ngerasain kayak sound-sound piezo-piezo gitu aja Clear banget Kita main leeks juga masih Tapi untuk strummingnya gue suka banget sih strummingnya itu Wow Naiknya juga enak, nyaman di mainin cenderung cocok sama tangan-tangan orang Asia ya Dia agak kecil gitu, anjay Kita kasih dua-duanya nih Ah, keren Ah, keren Ah, keren Ah, keren Ah, keren Oke Thank you sekali lagi buat mas yang di Bogor yang udah dapetin si Godin Radiator ini Wah ini salah satu gitar yang menurut gue oke sih, ini oke Gokil ya Gokil ya lu mau dapetin sound-sound piezo gitu Yidih Enak Ini enak serius Di tangan juga enak Thank you sekali lagi buat mas yang di Bogor Nanti kita kirim langsung ya Jadi buat temen-temen yang mau cari-cari gitar unik-unik kayak gini langkah-langkah kayak gini langsung aja ke Instagram Bangbomusik Bekasi Jadi keterangan lengkap ada disitu Gitar apa aja yang dijual kita semua ada disitu Silahkan langsung aja ke Instagram Bangbomusik Bekasi Oke Dan buat temen-temen yang mau minta di review gear-gir yang ready stock di Bangbomusik Bekasi Bisa langsung aja komen-komen aja di bawah ini atau di Instagram juga bisa komen Dan tanya-tanya seputar gitar silahkan tulis di komen di bawah ini sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian Oke thank you Dan nantikan video-video selanjutnya Thank you mas yang di Bogor Kok oke ini mas Thank you Thank you Thank you